Kisih-kisih soal penilaian akhir semester Genap tahun pelajaran 2020-2021 Untuk nama sekolah kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing Mata pelajaran untuk kisih-kisih soal berikut yaitu untuk matematika peminatan Kelas 10, semester 2 Karena kebetulan kita memang akan melaksanakan penilaian akhir semester genap Untuk kisih-kisih penilaian akhir semester genap ini Dibagi materinya Saya menampilkan 70% materi semester genap Dan 30% materi semester ganjil Untuk konsep tabel Kita sesuaikan saja Seperti biasa ada KI, KD Karena di semester ganjil Ada 2 materi yaitu eksponen dan logaritma Dan pembagiannya hanya 30% Jadi hanya beberapa yang hanya saya tampilkan Teri yang ditampilkan adalah yaitu Mengenai grafik fungsi eksponen Dengan indikator menentukan fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X plus K Dari grafik yang telah diberikan Lalu materi selanjutnya Sifat operasi bilangan eksponen Indikatornya menentukan nilai pada operasi aljabar bilangan eksponen Di materi ada persamaan fungsi eksponen dan sifat-sifatnya Yaitu isinya menentukan himpunan penyelesaian Persamaan fungsi eksponen yang berbentuk A pangkat F X sama dengan B pangkat F X Lalu di materi selanjutnya Pertidaksamaan fungsi eksponen dan sifat-sifatnya Indikator yang saya tampilkan Menentukan himpunan penyelesaian Pertidaksamaan fungsi eksponen Yaitu mencari HP-nya Dimana bentuknya A kali A pangkat F X dikuadratkan Tambah B kali A pangkat F X plus C Lebih dari sama dengan 0 Selanjutnya Materi selanjutnya Sifat operasi logaritma Yaitu Indikator soalnya Menyederhanakan bentuk A log B Jika diketahui M log X sama dengan A Dan X log Y sama dengan B Dan juga Selain menyederhanakan bentuk logaritma Sifat operasi logaritma Yaitu Nilai dari operasi aljabar Penjumlahan dan pengurangan Dan perkalian pada logaritma Selanjutnya Yaitu Tentang Materinya Persamaan fungsi logaritma Dan sifat-sifatnya Indikator yang saya ambil Menentukan himpunan Penyelesaian Persamaan fungsi logaritma Dengan bentuk P log F X Fungsi F X sama dengan A Selanjutnya Materi di semester 1 Yang terakhir Yang saya ambil adalah Pertidaksamaan fungsi logaritma Dan sifat-sifatnya Indikator yang saya pakai Menentukan himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan fungsi logaritma Fungsi logaritma Dengan bentuk P log F X Lebih dari P log G X Dengan syarat A lebih dari 0 Selanjutnya Sudah masuk ke Materi semester 2 Yaitu BAB Vector Materinya adalah Yang pertama Penyajian vektor Itu indikator yang saya ambil Vektor dalam bentuk Kombinasi linier Penjumlahan Vektor Ini masuk operasi Fada vektor Di antaranya juga Pengurangan vektor Perkalian skalar Dengan vektor Kesamaan 2 vektor Lalu ada panjang vektor Di materi selanjutnya Indikatornya Panjang vektor Di ruang dimensi 2 dan 3 Lalu setelah itu Materi selanjutnya Setelah panjang vektor Perbandingan vektor Dengan Perbandingan vektor Dan koordinat Yaitu Membandingkan Rumus Perbandingan Koordinat Di ruang Dimensi 2 Dan ruang Berdimensi 3 Materi selanjutnya Hasil kali skalar 2 vektor Yaitu Hasil kali skalar 2 vektor Di ruang dimensi 2 Dan ruang dimensi 3 Dalam bentuk kolom Yang saya buat Untuk soalnya Lalu mencari sudut Antara 2 vektor Indikatornya Mencari besar sudut Antara 2 vektor Di ruang dimensi 2 Dan ruang dimensi 3 Yang terakhir Materi dari semester genap ini Yaitu Proyeksi vektor Di antaranya Ada beberapa Yaitu Proyeksi skalar Ortogonal vektor A pada vektor B Proyeksi vektor Ortogonal vektor A pada vektor B Lalu proyeksi skalar Ortogonal vektor B Pada vektor A Proyeksi vektor Ortogonal vektor B Pada vektor A Jadi Itu Kisih-kisih Yang saya buat Untuk persiapan Penilaian Akhir semester genap Kelas 10 Matematika Peminatan Tahun 2020 2021 Semoga Kisih-kisih Yang saya Tampilkan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Bisa Untuk menjadi Referensi Belajar Terima kasih Sudah menonton Video Ahmad Imam Channel ini Bagi yang belum subscribe Jangan lupa Subscribe ya Bagi yang sudah Terima kasih Dan jangan lupa Like, share, dan komen Ditunggu video selanjutnya Terima kasih